Intro Bulan Desember menjadi waktu yang begitu padat untuk klub sepak bola, terutama yang berlaga di Liga Inggris. Mereka dituntut untuk ekstra fokus di periode ini. Di saat semua kompetisi di Eropa meliburkan diri untuk merayakan Natal, Liga Inggris justru tetap menggelar pertandingan yang dikenal dengan nama Boxing Day. Boxing Day merupakan momen paling diminati oleh para pecinta sepak bola Inggris. Dalam suasana Natal dan liburan, tidak ada hal yang lebih baik ketimbang menghabiskan waktu di stadion dan menonton pertandingan sepak bola. Istilah Boxing Day pertama kali dikenal pada abad ke-19 saat Inggris Raya berada di bawah pemerintahan Ratu Victoria. Boxing Day dirayakan oleh mereka yang merupakan pekerja golongan bawah. Perayaan itu dilakukan untuk menghargai mereka yang tetap bekerja pada hari Natal, yang kemudian keesokannya mendapatkan libur untuk menerima berbagai macam hadiah. Hadiah tersebut biasanya diberikan dalam bentuk kotakado atau box oleh para majikan. Oleh karena itu, orang-orang kemudian menyebutnya dengan Boxing Day. Hadiah-hadiah yang diterima oleh para pekerja biasanya berupa uang, makanan, pakaian atau buah-buahan. Tradisi Boxing Day di Inggris tetap dipertahankan sampai sekarang, termasuk menetapkan hari libur pada tanggal 26 Desember. Meski begitu, toko-toko akan tetap buka demi menjual barang-barang hadiah dengan harga diskon. Dalam sepak bola, tradisi Boxing Day juga digelar. Meskipun tidak memberikan hadiah, pertandingan sengaja digelar pada tanggal 26 Desember untuk menghibur para pekerja yang tetap masuk di hari Natal. Klub-klub Liga Inggris juga bertekad memenangi laga Boxing Day untuk memberikan hadiah bagi supporter mereka. Pertandingan sepak bola di Inggris yang bisa disebut sebagai laga Boxing Day pertama adalah derby antara Sheffield FC melawan halam FC pada tanggal 26 Desember 1860. Kala itu, FA selaku Federasi Sepak Bola Inggris sengaja menggelar laga sekota dalam suasana Natal agar warga tidak liburan jauh-jauh dan cukup pergi ke stadion bersama dengan seluruh anggota keluarganya untuk menikmati pertandingan sepak bola. Apa yang diinginkan oleh FA ternyata membuahkan hasil. Kini, Boxing Day dalam konteks laga sepak bola di Liga Inggris menjadi salah satu hiburan utama masyarakat Britania setiap kali libur Natal tiba. Pada perkembangannya, Boxing Day tidak melulu menggelar laga derby. Namun, laga yang dihelat pada satu hari itu tetap diusahakan melibatkan dua klub yang berjarak tidak terlalu jauh. Tujuannya, yaitu agar orang-orang dari dua kota yang terlibat bisa menikmati hari libur di stadion. Namun, aturan seperti itu nampaknya sudah tidak berlaku lagi di era-era sekarang ini. Jadwal pertandingan tidak lagi diatur untuk mempertemukan dua tim sekota atau tim yang berdekatan. Boxing Day di persifak bolaan Inggris sebenarnya sempat diprotes oleh sejumlah kalangan dengan berbagai pertimbangan. Namun, momen ini masih saja lestari dan seolah menjadi berkah bagi kalangan yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.